Oh iya Oke sahabat share knowledge kali ini saya ingin berbagi pendapat ya saya mendapatkan info yang menarik menurut saya di Facebook ini di grup guru ya ada seorang dokter sini dokter Jimmy Ardian dia tweet ya di Twitter dia ada dia menulis paut itu bukan pendidikan anak paut itu bisnis atas nama pendidikan anak kenapa semuanya tertarik dengan komentar ini ya karena saya memang dokter dokter dan guru ya ini cukup menarik sebenarnya dua golongan ini dulu guru saya Kiai saya itu pernah bilang begini dulu orangtua guru dan dokter itu hampir sama kedudukannya maksudnya gimana ketiganya ini penting bagi kita ketika kita sedang sakit dokter itu ya kita mengharap kebaikan seorang dokter kalau seandainya dokter tidak jujur bisa saja dia mau menyuntikkan bahan-bahan berbahaya ke tubuh kita begitu begitu juga dengan guru begitu guru kalau keliru bisa saja menyesatkan siswa kita sebagai siswanya begitu ya ketiga orang ini memang akan selalu kita hormat kita turuti nasihatnya gitu ya karena guru dokter itu berkaitan dengan kesehatan badan sedangkan guru itu berkaitan dengan kesehatan jiwa bagaimana dia mendidik kita begitu nah kemudian dirana publik juga guru dan dokter ini banyak menjadi sorotan juga ya Hai cuma bedanya keduanya ini yang dokter itu kan ahli bidik kesehatan badan sedangkan yang guru itu mendidik jiwa yang sedang berkembang ya cuma bedanya keduanya adalah dokter itu gajinya besar gitu ya sedangkan guru ini gajinya kecil gitu bahkan saya sempat membaca sebuah artikel begitu beberapa artikel yang membandingkan bagaimana perlakuan media terhadap guru dan dokter nah kalau kita baca media tentang dokter ini memang jarang sekali membicarakan tentang kekurangannya begitu ya tapi kalau tentang guru wah ini banyaklah gitu ya bisa kan kegagalan sebuah negara karena pendidikannya jelek karena pendidikannya nah dan kita tahu siapa di pendidikan itu ya guru begitu oke seperti itu nah sedangkan gaji guru kecil ya begitu oke nah sekarang ini ada seorang dokter yang menyindir begitu ya dunia guru gitu oke ini banyak komentar coba kita lihat komentar komentarnya disini apa komentar para guru ini oke ini kalau mau konsep pendidikan di negara di evaluasi kembali karena pas anak baru masuk SD sekarang dituntut untuk bisa kalistung ya gitu ya memang sih sekarang itu pendidikan anak usia dini ini sudah di target agar bisa hitung nilis gitu ya maksudnya begitu ya kemudian ada yang mengatakan benar katanya oke ada yang masih bertanya ini dari mana Bapak tahu bahwa Pak Ut itu bukan pendidikan ya karena memang seorang 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 dokter ya dari mana emang dia tahu kok bisa punya kesimpulan seperti itu ya seperti itu seolah-olah dia ya berbicara tidak profesional begitu ya oke banyak sekali komenternya ini tapi kalau menurut saya sendiri Pak Ut bahwa sebenarnya sih anak itu akan lebih baik jika dididik oleh ibu kandungnya sendiri seperti itu nah cuma memang keadaan ya tidak tidak semua orang bisa menjaga anaknya dengan baik begitu apalagi pasangan yang sibuk bekerja misalkan seorang ibu yang juga berprofesi sebagai dokter atau bahkan sebagai guru sekalipun gitu ya ya sampai tidak sempat dididik anaknya sendiri ya bahkan harus menyerahkan anaknya ke orang lain nah menitipkan anak ke orang lain itu kan tidak bisa sembarangan begitu nah jika di negara itu sudah ada lembaga Pak Ut pendidikan anak saya dini atau tekar semacamnya itu kan nah jadi bagi orang-orang tua yang tidak punya kesempatan untuk mendidik anaknya atau menemani anaknya bermain di pagi hari nah ini kesempatan sebenarnya jadi bisa dititipkan di Pak Ut itu begitu nah cuma memang Pak Ut ini bukan pendidikan bukan pendidikan seperti SMP yang anak harus dituntut harus bisa baca bisa tulis begitu tetapi lebih pada pengembangan karakter seperti itu nah tapi kalau dimaksud dengan komentar dokter Jimmy Erdian di sini adalah tentang beliau mengatakan Pak Ut yang ada ini adalah bisnis atas nama pendidikan anak begitu dibilang bisnis pendidikan adalah bisnis mungkin ada benarnya juga ya tetapi tidak seratus persen begitu ya karena beliau ini tidak menunjukkan survei seandainya beliau sudah melakukan survei ke seluruh pelosok negeri di seluruh penjuru negeri ini dan mendapatkan hasil yang ada data begitu mungkin wajar bisa menyimpulkan tapi kalau belum melakukan hanya beropini atau hanya melihat satu kasus saja ya tidak tidak bisa begitu disimpulkan ya memang sih kalau berbicara bisnis di dunia pendidikan ini biasanya sekolah swasta yang dinilai mungkin gitu ya karena di sekolah swasta itu kan bayaran guru itu kan bukan dari negara begitu tetapi murni dari yayasan di lembaga layasan lembaga tersebut seperti itu nah itu biasanya diambilkan dari SPP siswa begitu ya jadi orang tua yang bayar SPP ke sekolah nanti dari situlah gaji gurunya seperti itu nah ini memang terkesan seolah-olah seperti bisnis begitu ya beda dengan zaman dulu di kampung kalau di kampung dulu ada sekolah madrasa tidak iya ada mushollah itu memang kita sama sekali tidak bayar memang karena ustadz atau guru yang mengajar di sana itu memang murni dakwah menyebarkan agama Islam gitu bagi yang muslim seperti itu atau di agama lain juga mungkin seperti itu begitu nah tapi sekarang kebutuhan meningkat nah kalau guru di sekolah setiap hari tidak dibayar terus dia makan dari mana ya bahkan di zaman sekarang mungkin ada guru yang dia mengajar siswa mengajar anak orang lain tapi dia sendiri tidak mampu menyekolahkan anaknya karena gajinya terlalu kecil gitu ya miris banget sebenarnya ya seorang guru yang setiap hari bekerja mendidih anak orang lain tapi tidak mampu menyekolahkan anaknya sendiri atau mengelihkan anaknya sendiri begitu ya ya semoga di negeri ini nantinya begitu ya anak guru itu gratis sekolahnya begitu oke jadi menurut saya sih komentar dokter Jimmy ini ini hanya ini ya menurut saya sikap tidak dewasa seperti ini karena dia sebagai dokter itu menyinggung perasaan guru guru dan dokter itu sama-sama punya peran di negeri ini begitu ya tetapi mungkin bagi guru ya ada baiknya juga kita introveksi begitu ya bagi para stakeholder pendidikan memang sih terkadang ini ada benarnya juga begitu tetapi sekali lagi tidak semuanya seperti itu begitu oke rumah sakit pun bisa jadi jadi bisnis juga begitu sama saja begitu ya nah ini ada komentar dari salah seorang guru Pak Ud gajinya 200 ribu per bulan dan orang tua hanya membayar 300 ribu per tahun ya kalau dibilang bisnis ya sangat tidak masuk akal sekali ya masa bis ini dibilang bisnis begitu ya oke ya banyak lagi komentar disini ya bukan ada yang gratis ini iya oke yang gitu ya ya mungkin itu saja semoga kedepan agar ini lebih baik ya ya